Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Yulianti Emi di video kali ini saya sharing masak, ini gulai, kacang panjang dan ikan kakap putih ya teman-teman untuk cara bikinnya simak videonya sampai selesai ya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa bantu supportnya subscribe, like, komen dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak ya ini untuk bumbu yang mau saya haluskan ya teman-teman ada cabai keriting 15 buah, kemudian ada jahe, bawang merah dan bawang putih lalu kunyit ya teman-teman, ini bumbunya mau saya haluskan ya bumbu halus saya pindahkan ke wajan, kemudian saya tambahkan dengan daun kunyit, daun jeruk, daun salam dan serih ya ini saya masak dulu bumbunya sampai bau langunya hilang ya teman-teman ini saya masak tanpa minyak setelah bumbu ini wangi berikut saya masukkan santannya ya teman-teman ini santan kentalnya saya gunakan 500 mili lalu saya tambahkan dengan air ya 500 mili jadi total untuk kuahnya ini 1000 mili ya teman-teman ini saya masak ya sambil terus diaduk dimasak sampai mendidih dulu ya ini kuah santannya selanjutnya saya tambahkan dengan garam kaldu ketumbar lalu micin ya teman-teman ini dimasak sampai mendidih ya teman-teman dan ini santannya setelah mendidih berikut saya masukkan ikan kakapnya ya teman-teman ini ikan kakapnya satu ekor ya saya gunakan berikut saya tambahkan juga dengan kacang panjangnya ya ini dimasak sampai empuk dan matang ya teman-teman kalau ini bahannya sudah masuk gak perlu diaduk lagi ya teman-teman cukup sekali aja nanti tunggu sampai di bagian bawahnya ini matang ya dan ini saya balik ya teman-teman supaya matangnya merata boleh dikoreksi rasa sebelum disajikan ya tapi berhubung ini bulan puasa gak bisa icip ya teman-teman biasanya ini udah pas ya teman-teman untuk takaran air santan dan seasoningnya ya dan ini gulai ikan kakap dan kacang panjangnya sudah matang ya teman-teman terima kasih sudah menemani saya masak sampai disini dulu ya videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati